Intro Kolak merupakan makanan khas Indonesia yang menjadi salah satu menu takjil wajib untuk berbuka puasa. Makanan favorit masyarakat dengan cita rasa yang manis, gurih dan segar karena dipadu dengan gula merah serta santan ini biasanya berbahan utama ubi dan singkong. Tak heran, jika di momen Ramadan tiba, jenis bahan kolak ini paling banyak dicari masyarakat. Salah satu penjual ubi dan singkong di pasar minggu ini mengaku permintaan dua bahan takjil tersebut meningkat, kendati tak seramai Ramadan sebelumnya. Untuk satu kilogram ubi ataupun singkong dijual dengan harga 10 ribu rupiah. Darmi pemilik kedai umbi-umbian ini mengaku dalam sehari penjualan ubi dan singkong bisa meraih 1 juta rupiah. Tentulilah berkah, ada aja rezeki, beda dari hari-hari biasa. Biasanya cuma beli setengah kintal buat beberapa hari, ini sudah berani satu kintal setengah buat satu hari. Itu lah, bikin rata-rata satu. Sudah mencakup semua, seluruh, menyeluruh, nanas, singkong, ubi, sudah mencakup semua omset itu segitu. Normal 7.000-8.000, singkong normal 4.000-5.000. Selain ubi dan singkong, pisang juga menjadi bahan utama dalam pembuat kolak. Jenis pisang tanduk, serai, dan raja nangka biasanya banyak dipilih masyarakat untuk campuran kolak karena rasanya yang manis dan legir. Untuk satu sisir pisang dijual dengan harga rata-rata 10-15.000 rupiah. Untuk kolak ya pisang nangka, pisang oli, pisang tanduk, terus pisang kepok. Kalau yang sesisir ya, kalau harga pisang kepok ya 20-15.000 rupiah, kalau pisang oli ya pukul rata 10.000 rupiah. Pukul rata 10.000 rupiah, kalau pisang nangka ya 25-20.000 rupiah. Kalau pisang tanduk, ada yang 7.500, ada yang 5.000 rupiah. Malah ada yang 10.000 rupiah, kalau pisang tanduk. Suari omset ya nggak tergantung bagaimana ada kerameannya. Ya kadang-kadang ada 50.000 rupiah. Ya kalau misalnya rame ada 100.000 rupiah, kadang-kadang kan begitu. Ya namanya kita jualan nggak ditentukan kan. Ada rame, ada sepi kan begitu. Nah bagaimana, bagi Anda yang masih bingung ingin memilih menu buka puasa apa untuk sore ini, bisa mencoba membuat kolak pisang, ubi, dan singkong ini. Karena selain bahannya mudah didapat, tapi juga cepat dibuat.